Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera dan sahabat salat selalu buat kita semua Bapak Ibu Guru yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Perkenalkan nama saya Li Afin Saya mengajar di SMP Negeri 65 Jakarta Intisari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan Yaitu pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak Agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak Agar dapat memperbaiki lakunya bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak Artinya bahwa kita seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan Metode belajar peserta didik yang berbeda-beda Berorientasi pada peserta didik Jadikan mereka sebagai subjek bukan menjadikan mereka sebagai objek Kita harus bisa memberikan kebebasan kepada peserta didik Yang mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat dan minat belajar peserta didik Memberikan kebebasan atau merdeka belajar Namun kebebasan ini bukan berarti kebebasan mutlak Tapi kebebasan yang perlu dituntun, diarahkan dari Bapak Ibu Guru Supaya peserta didik tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka Dan mengikuti perkembangan zaman yang ada Namun tidak semua baru itu baik Jadi perlu diselaraskan dulu Indonesia juga memiliki potensi-potensi kultural Yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan Di mana anak itu tinggal, anak itu berada Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat dan karakternya masing-masing Jadi sebagai seorang guru Kita tidak bisa menghafal sifat dasar tadi Yang bisa kita lakukan adalah menunjukkan dan memimpin mereka agar muncul sifat-sifat baiknya Sehingga menutupi, mengaburkan sifat-sifat jeleknya Kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada peserta didik sesuai zamannya Agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri Serta budi pekerti juga harus menjadi bagian tak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran Yang kita lakukan sebagai seorang guru Guru harus senantiasa memberikan teladan yang baik bagi peserta didiknya Dan mengembangkan budi pekerti Kita juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan pembiasaan di sekolah Untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti atau akhlak mulia pada peserta didik kita Hal yang terpenting yang harus dilakukan seorang guru adalah Menghormati dan memperlakukan peserta didik dengan sebaik-baiknya, sesuai kodratnya Melayani mereka dengan setulus hati Memberikan teladan ingarso sungkulodoh Membangun semangat ingmadio mangunkarso Dan memberikan dorongan tutrui handayani Bagi tumbuh kembangnya peserta didik Menuntut mereka menjadi pribadi yang terampil Berakhlak mulia dan bijaksana Sehingga mereka akan mencapai kebahagiaan dan kesalamatan Setelah mempelajari pemikiran-pemikiran Kihajar Dewantara Pemikiran yang berubah dari saya adalah Bahwa saya harus memberikan tuntunan kepada peserta didik dengan lebih sabar dan ikhlas Karena mereka masing-masing unik dan berbeda Tidak perlu memberikan hukuman yang sifatnya tidak mendidik Memberikan teladan agar mereka bisa melihat dan menyerunya Memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka Dengan mencoba berbagai macam metode pembelajaran Cara pandang saya ketika saya sebagai seorang peserta didik Atau murid adalah amat sangat senang dan mengasihkan sekali Ketika bapak ibu guru saya bisa menerapkan Pemikiran-pemikiran Kihajar Dewantara ini Dalam proses pembelajaran di sekolah Akan menumbuh kembangan kami Akan meningkatkan daya kreativitas, bakat, dan minat yang kami inginkan Demikian yang dapat saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh